Seorang asisten rumah tangga nekat menggasak uang majikannya senilai ratusan juta rupiah untuk modal nikah di Padang Panjang, Sumatera, Parat. Ironisnya, aksi pencurian itu atas saran ibu dan saudara pelaku. Polisi menggebek persembunyian pelaku pembobol ATM milik majikannya, R.H. di rumah kontrakan di Padang Timur, Kota Padang. Saat digerebek, pelaku bersama anggota keluarga lainnya sedang pesta narkoba. Berdasar pengakuan pelaku dalam aksinya, ia dibantu anggota keluarga lainnya, HP, ST, dan LI. Kasus pembobolan uang ATM ini terungkap saat korban Anhar menyadari kehilangan kartu ATM yang disimpan di lemari. Setelah diperiksa, saldo sudah berkurang senilai Rp188 juta. Selain itu, uang tunai sebesar Rp5.750.000 juga hilang. Kecurigaan korban mengarah pada R.H. yang merupakan pembantu dan baru dua bulan bekerja mengurusinya karena tengah sakit strok. Pada saat bekerja itu, si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank, jadi yang bersangkutan tahu kode pin yang dimiliki oleh korban. Hasil pemeriksaan, R.H. Nekat mencuri karena uangnya akan digunakan untuk modal menikah bulan depan. Para tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!